Pemirsa fraksi PKB DPRD NTT mengapresiasi sikap pemerintah yang menyetujui peninjauan kembali masalah tambang di Manggarai Timur. Meski demikian, fraksi PKB DPRD NTT juga mempertanyakan adanya tindakan bagi-bagi uang di lapangan. Anggota fraksi PKB DPRD Provinsi NTT, Yohanes Rumat, memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi NTT yang menyetujui pandangan umum fraksi PKB menolak tambang di Manggarai Timur. Fraksi PKB DPRD NTT tetap pada pendirian meski pemerintah menyetujui, namun tetap dengan catatan politiknya dengan memperhatikan perkembangan di lapangan seperti penolakan dari gereja, tokoh masyarakat, dan organisasi yang peduli dengan lingkungan. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu di paripurna pandangan-pandangan fraksi dua minggu lalu, salah satunya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa tambang di Manggarai Timur itu ditolak, ditolak tentu dengan berbagai macam alasan yang sudah dipaparkan di media, kemudian di hadapan pemerintah juga itu pasti tahu. Maka ternyata paripurna hari ini juga dalam jawaban pemerintah melalui gubernur, mengamini, menyetujui dengan catatan-catatan politiknya memperhatikan perkembangan yang terjadi di lapangan. Satu, penolakan gereja terhadap kehadiran tambang. Kedua, tokoh-tokoh masyarakat juga menghendaki untuk itu mengikuti cara pikir gereja. Ketiga, tokoh masyarakat lain, apakah itu LSM maupun lembaga organisasi yang memang peduli terhadap kehadiran tambang ini. Meski pemerintah menyetujui pandangan umum fraksi PKB DPRD NTT terkait penolakan tambang di Kabupaten Manggarai Timur, namun kondisi berbeda terjadi di lapangan, di mana masih ditemukan adanya aksi bagi-bagi uang di rumah adat. Dari Kupang, Okto Bala, Tim Ainyus melaporkan.